Halo Sobat Gede Kopi, nama Coolpad kembali mencuat ke permukaan. Ya, brand yang dulu sempat mampir ke pasar Indonesia baru saja merilis smartphone baru yang dijuluki Coolpad Cool20 Pro. Resmi memulai debutnya di pasar China dan sudah bisa didapatkan dari e-commercegd.com. Cool20 Pro merupakan smartphone VWC kelas menengah yang dijual dengan harga relatif murah. Soal spesifikasi, smartphone ini mengusung layar IPS LCD berdiagonal 6,58 inci beresolusi Full HD+, serta punya kemampuan refresh rate 120Hz. Layar Cool20 Pro dipasang iPhone Waterdrop yang menampung kamera selfie beresolusi 8MP. Sedangkan di bagian belakang terpasang modul yang bentuknya hampir mirip dengan iPhone 12 dan iPhone 13 series. Dalam modul tersebut disusun 3 buah kamera yang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, dan yang terakhir kamera makro 2MP yang dapat digunakan untuk menangkap foto objek dari jarak dekat. Nah untuk dapur pacunya, smartphone ini dimotori oleh prosesor Dimensity 900 buatan Mediatek dengan modem 5G terintegrasi. Dimana chipset ini memiliki CPU octa-core yang meliputi 2 core Cortex-A78 berkecepatan 2,4 GHz dan 6 core Cortex-A55 yang disetel pada kecepatan 2 GHz. Selain itu, chipset tersebut juga didukung oleh GPU Mali-G68 MC4 yang membuatnya mampu menjalankan aplikasi atau game game berasal secara mulus dan bebas lag. Terkait RAM dan memori penyimpanan, smartphone ini hadir dalam 2 varian, yakni RAM 6GB plus memori internal 128GB dan RAM 8GB plus memori internal 128GB. Kapasitas ROM-nya dapat ditambah melalui kartu microSD. Baterai-nya berkapasitas 4500mAh yang sudah dilengkapi dukungan fast charging 30W. Coolpad Cool20 Pro berjalan di sistem operasi Android 11 dengan antarmuka CoolOS 2. Lanjut ke sisi konektivitas. Smartphone ini dibekali serat SIM ganda berjaringan 5G, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS, jack audio 3.5mm dan port USB Type-C 2.0. Soal harga, Coolpad Cool20 Pro dijual di Cina dengan banderol harga mulai dari 1799 yuan atau sekitar 4,1 jutaan. Belum ada informasi apakah smartphone ini akan rilis secara global atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, Coolpad tidak akan memasarkan smartphone barunya itu di Indonesia lantaran mereka sudah hengkang sejak tahun 2018 silam. Nah, itulah tadi info singkat mengenai harga dan spesifikasi Coolpad Cool20 Pro. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan saya Admini Grecopy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!